Pertandingan Perdana Persib Pekalongan Menjelang pertandingan perdana Persib Pekalongan menjamu tamunya PSCS Cilacap Di Ajeng Indonesia Soccer Championship atau WSCB pada Sabtu besok Persiapan tim Laskar Kalong terus dilakukan Pelatih Persib Nasal Mustafa tetap yakin timnya bisa memperoleh poin penuh di Laga Perdana Persib Pekalongan melakukan latihan ringan jelang Liga Perdana ESCB melawan PSCS Cilacap Pelatih Nasal Mustafa membagi dua tim yaitu untuk menetapkan pemain pada posisi penyerang dan belakang Pembagian dua tim ini menurut Nasal karena memang masih ada kekurangan di posisi penyerang dan belakang Sehingga dirinya terus mengejut para pemain agar bisa kompak Selain pemantapan lini belakang dan depan Persib Pekalongan juga melakukan berbagai simulasi tendangan bebas dan syuting ke gawang Menurut Nasal, PSCS Cilacap merupakan tim yang kompak dan bagus dan semua pemain harus diwaspadai Cilacap bermain kolektif ya Dia induk-indu semuanya merata jadi tidak perlu ada pemain yang diwaspadai Semuanya pemain berbahaya semuanya Persib Pekalongan sendiri bergabung di grup 3 bersama Persis Solo, Persibanggabur Balinga, Persika Karawang, Persibas Banyumas dan PSGC Ciamis Ari Himawan Sarono, Kompas TV, Pekalongan Beralih ke informasi lain sodara Rencana eksekusi mati tahap ketiga di Pulau Nusa Kambangan Cilacap Kini makin ramai diberitakan oleh beberapa media Salah satu yang menjadi sorotan adalah kemungkinan masuknya nama bandar narkoba kelas kakap Freddy Budiman Terpidana mati Freddy Budiman Yang kini menghuni lapas pasir putih Lusa Kambangan Cilacap Tampak lebih rileks Bahkan tak segan-segan melempar senyum kepada para petugas lapas Sementara kabar akan dilakukannya eksekusi mati tahap ketiga pun sudah didengar bandar narkoba kelas kakap ini Namun, Freddy yang kini sudah banyak melakukan kegiatan keagamaan mengaku insaf atas perbuatannya meracuni banyak orang dengan narkoba Ia pun pasrah jika harus masuk dalam daftar eksekusi mati jilid tiga tahun ini Di sisi lain, Freddy juga mengungkapkan jika para bandar narkoba jaringan internasional sudah merasa sulit untuk mengedarkan barang haram itu di Indonesia Pemberantasan ini sudah mempersiapkan kematian Ini kan di Indonesia mau eksekusi saya Tidak tahu semua terpidana mati yang menanggar kan harus siap Narkoba kan ya banyak, ini juga selain saya Banyak temennya gitu Bukan saya aja yang terpidana mati, semua juga banyak kan yang mengalami nipi Jadi siapa yang berani berbuat ya itu resikonya Seperti diketahui, pemerintah Indonesia sudah cukup tegas dalam memerangi peredaran narkoba Sehingga Indonesia bukan lagi pangsa pasar yang aman bagi para bandar di luar negeri maupun dalam negeri Terdakwa kasus penipuan investasi jual beli tanaman singkong emas yang ditangkap tiga bulan lalu oleh jajaran anggota Satreskrim Pekalongan Kota Akhirnya dijatuhi hukuman tiga tahun penjara Dalam sidang putusan, pihak penuntut merasa lega karena pelaku mendapat hukuman yang setimpal Sementara terdakwa pikir-pikir yaitu menunggu seminggu akan menerima fonis atau mengajukan banding Kasus penipuan investasi tersebut mencuat saat Arifin Mukhtar Warga Kelurahan Sampangan, Pekalongan Timur merasa ditipu oleh Andy Briatna Warga Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan Yang menjanjikan keuntungan dalam kerjasama investasi jual beli tanaman singkong emas pada awal tahun 2015 lalu Akhirnya, korban mengalami kerugian sejumlah uang yang telah dikirim kepada pelaku dengan total mencapai 1,4 miliar rupiah Pelaku sempat mencoba melakukan pra-peradilan dengan menggugat proses penangkapan oleh polres Pekalongan Kota Namun, gugatan yang dilakukan terdakwa dinyatakan gugur oleh pengadilan negeri Pekalongan Dalam sidang putusan yang dikelar, akhirnya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kota Pekalongan menjatuhkan hukuman tiga tan penjara kepada terdakwa sebagai akibat penipuan investasi Setelah sidang usai, Muhammad Arif selaku pengasara terdakwa mengatakan bahwa masih akan membahas hasil putusan dengan keluarga terkait banding Kami memandang bahwa pada saat proses pemeriksaan saksi-saksi, itu dari pihak majelis Hakim tidak mempertimbangkan itu Karena kami beranggapan bahwa klien kami juga menjadi korban Artinya ini tidak berdiri, tidak berdiri sendiri, ini adalah rangkaian Nah, sebagaimana juga dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh baik itu Jaksa penuntut umum maupun dari pihak kami, itu menyatakan bahwa yang menjadi korban itu pun tidak tahu berapa kerugian sebenarnya Pengacara korban, Ardi Widyo Handoyo, merasa lega dengan putusan Hakim yang menurutnya cukup setimbal dengan perbuatan terhadap kliennya Pihak korban berharap pelaku menerima hukuman atas perbuatannya, sehingga tidak ada upaya lanjutan terkait putusan Hakim Yuninda Handayani, Arhi Mawan Sarono, Kompas TV, Pekalongan Saudara, sebagian wilayah Pekalongan dan sekitarnya cerah dalam beberapa hari ke depan Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda Pemindahan wajan Nantikan Kompas News Pekalongan selengkapnya setelah jeda berikut ini